Saya selalu petua di TRJ, saya sedih tanggal 5 yang hari ini kedatangan Bapak Ibu sekalian, terkhusus ya, dari Provinsi Sultem perlu sampaikan bahwa yang hadir disini adalah LBH Panimo, LBH Sultem Sultem Pergerak dan DPC KAI Kota Tanu dan BD Aman Kabupaten Pagimoto Kesempatan siang hari ini kami perlu mendengarkan, saya selalu Ketua DPRD Kabupaten Pagimoto perlu mendengarkan penjelasan atau berbagi hal-hal yang strategis untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Pagimoto Kenapa demikian? karena bagaimanapun saya selaku Wakil Rakyat Kabupaten Pagimoto mempunyai kewajiban untuk menerima aspirasi dan menyeranjuti dan akan saya sampaikan kepada seluruh pembota DPRD melalui rapat kerjaan DPRD untuk itu saya bersilakan kepada Pak Agus sebagai jurubicara sebagai jurubicara untuk menyampaikan hal-hal terkait kunjungan beliau pada siang hari ini untuk itu saya bersilakan kepada Bapak Agus dan untuk memberikan penjelasan kepada kami terima kasih teman-teman terima kasih Bapak Agus dan untuk Bapak Agus dan untuk membuka barang lain bagikan barang internal juga dari teman-teman berbongan karih palu sama Ibu Hama Ibu Kedua saya Ibu Haktarti jadi tidak apalah suasana keluarga untuk kita Pak Kedua izin kami namanya Pipo Tribunal Pasidala yang akan berbongan langsung ada Ibu Haktarti di Pipo Tribunal Pasidala Inflash yang kita disampaikan ada aliansi dari berbagai main segmen di masyarakat yang care penduduk terhadap hak-hak korban nanti disampaikan yang ternyata dibanding juga di masyarakat Malpah yang raping yang sama seperti yang datang ke DPRP Kota DPRP Provinsi misalnya di sini juga saya tidak tahu ada promosi politik semua semua mas di Pak di kalau di kota waktu itu berpandang Corona masih berbicara untuk nampilnya yang terdapat 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 ini sesuai dengan harapan yang terdapat yang terdapat saya hanya secara organisasi kami sudah beberapa kali melakukan tes timonit yang terdapat yang keempat ini DPRP Banti Warto mungkin alamkannya secara organisasi terdapat kami terdapat kami terdapat dari kompres apel Indonesia yaitu Ketua di Ketua di Ketua di di Ketua di Indonesia di lalu Indonesia di Indonesia Karena setempat yang kami menerima di kantor kami, terutama hak-hak pemerintah kami, mereka nanti langsung disampung nanti seperti ketua dengan masyarakat korban. Kemana jalan, kalau macam di tersebut kota, di tersebut, terutama pemerintah itu, misalnya hak peninggal itu, jaminan, peninggal itu, terus menghapus satu tangan, ketuanya nilai, hartati. Ini semua yang mau kita berada sebagai sebuah problem bersama, dan bagaimana cara keluarnya, ya kita mau mengharap ada simbolitas antara DPR dengan BIPO Tribunal Pasindana. Untuk lebih singkatnya, saya tersilakan kepada ketua BIPO Tribunal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waktu guna untuk kepentingan orang banyak Yang terhormat kejualan BPD dari Kimontong Yang ini adalah teman saya juga Tapi kali ini saya mungkin ada sedikit cerewet Berhadapan yang beri wang Karena saya tahu bahwa ini adalah tempat perumahan rakyat Di mana semua keluk besar rakyat itu akan dikeluangkan di tempat ini Terima kasih kami sudah mendapat fasilitas untuk bisa Pak Kedora Kami mulai dengan keberadaan People, Perhitungan, Pasidara ini dan apa kami untuk Karena dari kami semua kualisi Yang menurus tentang hak-hak keberadaan rencana Maupun hak-hak keberadaan keberadaan rencana Maupun penampusan hukum ini Kami sekarang semua bergabung Kami bergabung agar Tekanan-tekanan yang dilakukan oleh kami itu Akan memiliki daya kunah Kepastian hukum Yang bisa dirasakan Oleh masyarakat Beri mahaf keberadaan rencana Kami sangat tahu dan sangat pasti Bahwa dalam situasi Portman rencana pada Bimo ini Sudah terdapat kelalaian dari kata negara Kelalaian terhadap negara ini Kami coba memahami Kelalaian yang berada di pusat Kelalaian yang berada di provinsi Dan kelalaian yang berada di daerah Khususnya untuk Pak Nimo Saya mungkin sebentar akan bertanya ke Pak Ketua Apakah di deberi ini dibuatkan kaksus Sebagai salah satu tugas Dari Dewan itu Sebagai fungsinya Sebagai fungsi keuangan Atau anggaran Maupun sebagai fungsi pengawasan Hal yang urjan Yang ada di Terutama pada Bimo ini Yang saat sekarang Menurut saya Yang paling penting ini adalah Persoalan kebencanaan Artinya hari ini Kita tidak bicara COVID dulu Karena saya tidak mengurusin COVID Jadi menurut saya Yang urjan itu adalah Persoalan kebencanaan Kalau seandainya hari ini Saya mengetahui Bahwa DPR Barino itu Tidak memiliki fungsi Terutama kebencanaan Buat saya Hari ini saya merasa bahwa Kerjaan bagi teman-teman Yang ada di sini Sampai saya sayangkan Karena apa Terlalu banyak laporan Yang masuk ke kami Yang berhubungan dengan Hal-hal ketidakkuasa masyarakat Terpada terhadap hak-hak korban Hak korban itu kan banyak sekali Baik itu Dana setimulan Baik itu jaduk Baik itu santungan muka Maupun hak kepadatan korban Yang dimana Alokasi-alokasi tanah mereka Yang sebelum gempa itu Kemudian direlektasi Dipindahkan ke suatu tempat Bagaimana kepastian Hukum terhadap Hak-hak keperdataan mereka Kenapa kami katakan Sayang kalau tidak ada pansus Artinya Ini banyak persoalan di sini Kalau pansus tidak ada Apa yang berarti Kami mengatakan bahwa Urusan pariwomo terhadap Kebencanaan itu Sudah selesai Dan tidak ada masalah Saya katakan bahwa Tidak ada masalah Tapi kami menemukan masalah itu Ada beberapa hal Tapi saya tidak ingin Mengungkapkan masalahnya di sini Saya hanya ingin Minta penjelasan Apakah mungkin Apakah mungkin Ketua maupun Komisi-komisi yang ada itu Mengetahui Bahwa Data yang ada Data yang ada untuk Khususnya untuk pariwomo itu Untuk yang meninggal itu Kita tahu ada 15 Orang Dalam data yang sudah Dipinalisasi oleh gubernur 15 orang Saya mungkin Bertanya kepada Pak Tertua Apakah semua Pak Tertua 15 orang Apakah mereka semua Suka Menerima dengan Sampungan Atau Ada yang lain belum Saya butuh jawabannya Selesai dari Pak Tertua Kemudian yang kedua Program itu Mengenai jadu Apakah jadu ini Terrealisasi sebagaimana Kehidupan masyarakat Dan Program yang paling parah Menurut saya Karena saya sudah Membuka tempat ini Tapi tempat ini Tidak saya membuka Di sini Karena ini bukan Tempatnya Mengenai dana Dana stimulan Dana stimulan ini Kita tahu Untuk kategori Rusak ringan Itu ada Kurang lebih 4191 Jadi kalau kita Kelangkan itu Ada sekitar 41.910.000 Untuk rusak sedang Ada kurang lebih 826 Jika kita Kompensi ke uangnya Ada sekitar 20.650.000 Untuk rusak berat itu Ada 533 Jika kita Uangkan itu Ada 26.690.000 Dana ini Kurang lebih Ada 89.890.000 890.000.000 210.000 Pertanyaan saya Pak Kedua Pada tahap Pertama Provinsi itu Sudah menunjukkan Di kota Kabupaten-kota Itu kurang lebih 235 miliar Mungkin Pak Kedua Tahu Berapa yang Terima kasih Pada tahapan Pertama Dana stimulan Pada tahapan Kedua Parimai Parimai Menerima 66.361 miliar Pada tahap Pada tahap Kedua Saya jadi bertanya Ini Dari Apakah kurang Atau Kenanyakan Di saya Ada temuan Saya tidak ingin Ngomongkan Saya hanya segedar Ingin mengetahui Apakah Dia memang tahu Apa yang terjadi Di sini Seperti itu Tapi Maaf Saya agak sedikit Berbahasa Bukan ingin Menggorek Atau kenapa Tapi Saya hanya ingin melihat Fungsi pengawasan Ini terhadap Terhadap Hal-hal Korban Karena Di sini Selisih ini Ini menunjukkan Mungkin setelah Saya mendengar Lagi Atau mungkin Setelah kami Finalisasi Saya akan Meminta Kejati Untuk Memeriksa Bupanya Pada tahapan Seperti ini Saya pikir Urus sementara Itu Pada dua Yang saya Sampaikan Sebelum Assalamualaikum Warahmatullahi Bapak Saya berterima kasih Untuk kedua Kepada kedua DPR Terima kasih Mungkin Dikam Dari pada kemarin Pertemuan Pada sore hari ini Sehingga Sekemarin itu Sebelum dimulai Kegiatan Odes Saya sudah Sampaikan Bahwa Kawan-kawan Dari Palu itu LBH Akan berkunjung Dan sudah terjelaskan Hari ini Hari domat Sehingga Sebenarnya Masyarakat Yang terdampak Ini Saya hadirkan Kemarin Tapi Karena saya Mesung Menunggu Momen yang tepat Bahwa Kawan-kawan Dari Palu ini Menguruskan Tanpa Segala Sehingga Saya hadirkan Pada sore hari ini Agar supaya Mereka Meninggarkan Langsung Ya Bahwa Soal Dana-dana Dampak Kumpah itu Seperti Begitu Ya Jadi Pak Kutua Yang Saya Pengen Beraskan Kembali Bahasanya Pak Kutua Waktu kami Mendingan Masyarakat Melakukan Kediatan Hering Pada saat itu Kami Meminta Untuk Dilakukan Pansus Dan itu Sudah Disepekati Bahwa Pansus itu Akan Terlaksana Karena Saya Minta Waktu itu Untuk Mencari Suara-suara Yang Wakil Prokina Rakyat Itu Bahwa Pansus itu Diadakan Tapi Saya Berkumpul Dengan Pagutuan Tiba-tiba Pansus itu Diadakan Dan Dianikan Kepada Komisi Sehingga Saya Tidak Bisa Menjelaskan Kepada Masyarakat Karena Kami Yang Bertanggung Jawab Kepada Masyarakat Saya Tidak Bisa Menjelaskan Sama Mereka Secara Langsung Sehingga Sehingga Sehat Mereka Ini Sumpah Menjelaskan Langsung Kenapa Tiba-tiba Pansus itu Didiadakan Sedangkan Itu Penting Karena Mereka Ini Terdampak Dan Hari Ini Belum Ada Realisasi Realisasi Itu Ya Mungkin Akan Menjelaskan Ada Ketua Tim Dari Masyarakat Dampak Yang Menjelaskan Bahwa Ada Rekedin Bodong Ya Ada Pemberian Dan Itu Tidak Sesuai Nah Ini Ternyata Hari Ini Masyarakat Dampak Itu Masih Menunggu Dan Tidak Ada Pasien Atas Itu Sehingga Tami Kemarin Itu Mendorok Persoalan Ini Sudah Masuk Di Polres Tapi Kami Menemukan Pansus Dan Hasil Pansus Itu Kami Meminta Rekomendasi Untuk Mendorok Bahwa Bersedara Pidana Ini Sudah Melangkan Tiba-tiba Dikirakan Kami sangat lucu Saya heran Mungkin sebentar Ketua Akan Bisa Menjelaskan Tapi Seserahkan Kepada Ketua Masyarakat Yang akan Berbicara Mungkin Lebih Detail Soal-soal Apa Saja Dari Awal Sampai Ke Hari Ini Yang Belum Jelas Apa Yang Mereka Tunggu Sehingga Saya Persilakan Terima kasih Pak Haji Sudah Datang Ya Teman-teman DPRH Sumpir DPRH Parimo Dan Masyarakat Yang Korpor Peca Terlangsung Saga Saya Sebagai Kondilir Aksi Kemarin Sangat Mengharapkan Sebenarnya Gila Akhirnya Maksus Karena Ada Beberapa Hal Yang Paling Pertama Itu Kami Masyarakat Awal Ini Yang Kami Tahu Aturan Dari Pusat Bukan Aturan Gubernur Bukan Peraturan Bupati Karena Yang Kita Pahas Kemarin Yang Kita Permasalahkan Kemarin Dari Dinas BPD Itu Mereka Pakai Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Tentang Dana Stimulantar Pertama Perusat Perat Ini Jadi Yang Kami Tahu Masyarakat Awal Penerima Perusat Peraturan Sebagai Peraturan Pecah Yang Kami Tahu Aturan Dari Pusat Pernyataan Pernyataan Kepala BPD Pusat Bapak Dari Itu Kan Sudah Viral Di TV Di Youtube Bahwa 1,9 Rp Dana Hibat Disambilkan Kesuasi Tengah Untuk Dana Berjalan Ini Yang Ketemui Rusat Keringat Rusat Selang Rusat Berat Itu Diterima Ditransfer Kering Warga Penerima Batuan Ini Sekali Lagi Pernyataan Kepala 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 Menyatakan Bahwa Dana 1,9 Kepala 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 Serang Diterima Keregening Warga Masing-Masing Yang Berjalan Itu Nah Sekarang Makanya Ini Ini yang kita Tuntuk Pertama Kalian Ini Aturan Kenapa Sampai Melayak Provinsi Terubah Terubah Menjadi Keregening Gompok Dan Teman-Teman LBH Harus Ketahui Dengan Membanyai Ritual Bukini Warga Penelit Penelit Bantuan Becana Ini Melalami Kerugian 5 Juta 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 Berdaga Lewat Aturan Ini Mereka Pertama Mereka Arahkan Pasangan Kita Satu Toko Sehingga Tempul Harga Barang Kemartas Ini Yang Kita Kumpul Dan Gari Berorang Berdaga 5 Juta Sampai 10 Juta Terubah Kami Berkata Jadi Harus Kita Beranggung Ini Sudah Beranggung Beranggung Nah Dari Pertanyaan Saya Satu Panggung Yang Dikatakan Bapak Dori Rusak Berat Ringan Dan Masing-masing Rusak Berat 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 Mereka Terima Ini Dan Bagi Saya Bagi Sudah Teringat Sedang Tidak Berat Apa Karena Mereka Menggunakan Uang Mereka Belanja Di Satu Kogok Cari Lebih Murah Dan Sesuai Apa Mereka Untungkan Regen Kogok Kemarin Dipaksakan Kita Masih Bisa Kita Gunakan Konsep Dau Masih Kita Gunakan Semua Dari Sini Kita Sudah Analisa Terus Yang Kedua Yang Dikatakan Ibu Ketua Tadi Ibu Rusak Berat Semanjang 500 Lebih Data Ibu Ketua Tadi 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 Yang Dengar Yang Dengar Yang Dengar Langsung Itu 420 Juta Kasah Terima Supra Dan Harus Terus Mungkin Itu Saja Nanti Data Datang Ketua Nanti Yang Bersama Saya Kalau Pak Yusufi Engga Ya Kalau Bisa Kita Punya Terminator Pak Yusufi Dapatkan Sedikit Yang Kita Format Ketua Ketua Dan Anggota Komisi Berapa Ini Empat Yang Pada Intinya Disini Yang Kami Saya Harapkan Pansus Ini Harus Bekerja Yang Pertama Yang Pertama Pergi Kegubernur Tanyakan Kegubernur Benarkah Gubernur Menurunkan Jumnis Bantuan Tuan Negeri Sebab Jumnis Bunyinya Bantuan Tuan Negeri Padahal Uang Dari Komensos Kenapa Punyinya Bantuan Luar Negeri Tanya Kepernur Benarkah Di Menurunkan Ini Atau Ada Jumnis Sebenarnya Mungkin Disini Yang Saya Mainkan Sudah Jumnis 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 Bantuan Luar Negeri Memang Menerangkan Disitu Bukan Ke Rekening Pribadi Jadi Sudah Sangat Jelas Seti Yang Disini Untuk Memainkan Marka Tolong Tanya Kalau Benari Berarti Gubernur Bisa Ikut Bersere Harus Tegas Berani Ini Fakta Sudah Pegang Jumnisnya Bansu Sudah Pegang Jumnisnya Kalau Belum Saya Kepikan Jelas Jelas Bantuan Luar Negeri Berarti Jumnis Yang Bantuan Luar Negeri Kemarin Yang Mereka Turunkan Kemarin Kemudian Yang Kedua Ada Yang Namanya Tim Pertamping Yang Terima Pada Jaksa Disini Kenapa Caksa Membiarkan Ini Jangan Caksa Visual Membiarkan Ini Membiarkan Maka Ini TPM Saya Curi Terlihat Iya Saya Bukan Orang Bukum Saya Bukan Bernyihik Tapi Saya Sudah Banyak Berkecimpun Dengan Dunia Begini Kasus Kasus Saya Curi TPM TPM K K K Orang Hukum Tiap Lagi Hukum Seharus Mereka Perjalan Kenapa Juknis Tidak Begini Terjadi Pembihara Dan Faktanya Jelas Jelas Terjadi Harga Pasangan Semen Sudah Jelas 65 Kenapa Kena Pesanya Naik Begitu Kita Peli Secara Pribadi 65 Kenapa Di Kelopok Harganya Tinggi Ini Bukan Harganya Mahal Memang Sengaja Dimahalkan Kemudian Toko Itu Didesak Kira Kira Harga Kemahal Ini Kemana Uang Apa Dikmati Atau Ada Lagi Kedawat Ya Ini Yang Yang Perlu Dikelusuri Sangat Jelas Penyimpangan Penyimpangan Yang Diklukan Sekali Lagi Saya Harapkan Tanya Ke Gubernur Supaya Jelas Kalau Dikau Dari Gubernur Rakan Terbongkar Jangan Nyanjuk Di sini Benar Yang Benar Ada Juknis Tapi Diselerin Di sini Jangan Jangan Saya Tahu Gubernur Tidak Berani Mau Berubah Rupa Regulasi Ya Jangan Jangan Di daerah Ini Ada yang main jubis, dia sembunyi jubis aslinya maupun jubis luar bantuan luar negeri yang mereka pakai, karena disitu bunyinya tidak terkelompok dan ini kenapa jadi kontradisi ini, tahap pertama tahap ini, rusa barat, rusa krim yang ini kok beda ke rekening kelompok yang pertama kemudian yang kedua, yang sekarang ini ke kelompok, ke masing-masing ini kenapa ada aturan seperti begini sementara dari pusat ini satu paket ke rekening pribadi bukan ke rekening kelompok, kalau punya ke rekening kelompok, dia harus ke anggota kelompok masing-masing saya kira ini sudah sangat jelas yang kami saya harapkan, keluarkanlah rekomendasi, kalau yang ini benar-benar sudah terjadi penyimpangan karena hukum pribadi kelompok ini sudah terburuk dan terburuk kasihan kita ini iya semua orang pada meneluh sebab kami harap jadi wakil rakyat benar-benar menjadi wakil rakyat jangan menjadi wakil yang pejabat mau bila-bila pejabat jangan kalau pejabat itu salah ya sudah memang sudah resiko harus kalian tegas saya kira untuk data depannya kalau memang belum ingin dimiliki nanti kita akan berikan termasuk nota-n nota maka itu ada semua jadi kasih satu nanti teman-teman dari baru yang bawah itu kita akan ya ya oke terima kasih selamat menikmati kita berbicara dulu masalah ini pak masalah yang namanya rapnya karena kita berbicara dengan rap dulu setelah saya pelajari rap ini rap ini disitu penipuan yang dilakukan oleh tiap penamping dibikin rap itu rap sampai akhirnya tidak pernah kita dapatkan rap dalam hal batu ini nanti setelah setelah sabb terakhir itu baru dikasih rapnya seharusnya yang terjadi rap itu dibikinkan dulu rapnya kalau kita tahu apa yang kita akan tahu dan kita tahu lagi tapi tidak yang dilakukan oleh mereka mereka jingkalkong dengan toko dengan orang yang tidak ada hanyalah doang saja tidak ada tidak ada diberikan kepada masyarakat sebagai korban berkata itu itu dibikin rap itu nanti terakhir setelah kita ada menawarkan di toko seharusnya kita ada kurangnya supaya kita tawarkan di toko seharusnya begitu ini dilakukan oleh mereka ini ada penipuan-penipuan yang sengaja dilakukan di situ yang kedua mereka bikin semacam ini apa namanya disampaikan ke masyarakat di kita itu nanti ada survei hankan dilakukan oleh masyarakat bersama-sama itu seharusnya itu penamping tidak itu campur di situ hasil dari survei kita yang dikasih yang penampingnya saya bersenangnya aturannya tapi mereka semua langkah dia datang yang kedua tapas pengaitan kita sebagai benar-benar bantuan ini dibikin juga dengan sistem kelompok mereka supaya mereka bisa dapatkan seperti itu kalau mereka tidak secara langsung kita dikirimkan ke rekening kita mas-masy mereka tidak bisa dapat apa tidak bisa dapat apa makanya itu melakukan rupa oleh mereka supaya betul-betul ini mereka bisa dapatkan sampai 510 juta didapatnya di sini tersebut masyarakat yang dapat bantuan dikali berapa ribu itu itu-itu yang kita sampaikan di sini seharapkan kepada anggota deror juga sebagai tim palsu juga tolong perhatikan jangan sampai masyarakat ini diboro-boroin juga dimanfaatkan ini kapan kita bisa lagi pada jumatuh ini kalau begini caranya mulai yang paling kecil biasanya sampai ke atas kan kursi semua kapan bisa maju di daerah lain bisa lihat itu setara kecematan saja bisa berusaha dengan tempatan pergemotor ini perkembarannya kan di sini mulai dari kecil sampai besar kursi semua tidak ada yang tidak kursi satu kita bikin saja ini yang namanya Duk Capi Duk Capi kalau kita bikin sekali dilayani kalau kita selesai ini apa yang terjadi di tempat pergemotor ini kasihan kita lihat sekitar dikawal dikawal baik-baik kalau memang mau memajukan baik kalau mau hancur kan korupsi yang lain kalau mau mau hancur baik 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 dari tambahnya oke dari oke dari perikan dari pertanyaan semua di tempat satu-satu bisa maju apalagi fokus terima kasih supaya itu memberikan pakjuan saja supaya kita betul-betul semangat terima kasih persoalan yang saya alami sama spesies dengan apa yang dikatakan ketua tadi Pak Sudika saya ingin mengatakan seminggu ketua jumlah penerima penerima tadi untuk penerima berat berat sedang semangat 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 untuk berat untuk berat itu 126 ringan untuk ringan 4191 kenapa ini saya ingin mengatakan karena begini untuk persoalan risiko rusak ringan semangat semangat jadi di kelurahan pantai itu pelurahan bataya saya kemarin kompen kompennya kenapa penting tadi saya tanyakan jumlah antara sedang dengan ringan karena ada beberapa masyarakat yang harusnya itu wajib dia menerima dia menerima bukannya lagi ringan atau sedang tapi memang berat memang bisa kurat nanti saya bisa bawa nanti bawa teman-teman dari APH untuk ke tempat tempat lokasi nah hari ini mereka sama sekali tidak diberikan akses artinya mereka tidak mendapat yang nama itu bantuan nah saya coba tanyakan kenapa ini kok tidak bisa dapat sementara yang rumah hari ini itu sama sekali tidak perlu kita kenarkan apa itu mereka berikan nah saya tanyakan cuma apa jawaban yang diberikan dari pihak BNB mereka bilang maaf boleh dikumpul saja apa persyaratannya mereka nanti ada tahapan kedua saya coba tanya lagi terus kalau tahap kedua apakah ini memakai dana dari mana saya tahu saya sebagai masyarakat awam itu permintaan itu yang cuma satu kali diberikan nah ada lagi mereka yang kemarin itu itu jumlah yang diberikan untuk sekitar lima ribuan nah saya coba tanya ada yang saya dapatkan informasi ada ketambahan nanti itu ketambahan dibahasnya setelah kami dari masyarakat di turban pantai saya coba gedor-gedor terus akhirnya mereka bilang ada ketambahan nantinya dua ribu nah ini penting kenapa ini nanti tugas dari Bapak-Bapak dari BNBH untuk menjadikan di kebihan BNB benarkah nanti ada tambahan ke masyarakat dua ribu karena masyarakat sekarang sudah banyak dikumpul lagi memiliki persyaratan untuk menerima tahapan bantuan itu nah jangan sampai ini kenapa penting untuk saya jangan sampai mereka cuma memberikan surga telinga untuk masyarakat karena memang nanti saya coba bisa saja dari sini kita sama-sama ke lapangan kenapa penting itu saya kemarin dengan teman-teman mengharapkan adanya pansus bisa biar semua persoalan yang terkait dengan 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 bantuan ini biar jelas biar jelas di lapangan kita dapatkan nah sekarang di mantai itu Pak rumah lagi yang harusnya hari ini mereka dapat tahapan tahap serusat sedang maupun serusat ringan tapi yang nyatanya sekarang itu sama sekali mereka tidak dapatkan itu mereka tidak mukam kita membetulasi ada sekitar ribuan rumah ada sekitar ribuan rumah nah ini yang sudah disampaikan saya coba sampaikan ternyata teman-teman BNB di dalam BNB dikumpulkan saja berkasnya mereka itu ada bantuan sekitar dua ribuan lagi itu pertama dan yang kedua saya coba temukan ada dari pihak BNB orang-orang disitu yang harusnya kalau mereka berdasarkan kita ikut juksinya mereka harusnya mereka tidak dapat ternyata di lapangan mereka dapatkan dan namanya sama sekali waktu data awal itu tidak pernah ada namanya kok tiba-tiba dia saya coba saya coba ada orang yang nanti fisiknya nanti bisa kita perlihatkan itu orang yang terjadi di BNB beliau dipaksakan untuk membangun rumah dari awal karena waktu gempa rumahnya itu pun tidak masuk langsung klasifikasi untuk mendapatkan bantuan karena rumah itu belum ditempati itu adalah syarat juknis maupun juknis model yang mereka punya maupun juknis resmi itu tidak bisa didapatkan ternyata hari ini dia dapat 25 juta rusak sedang dipaksakan untuk memanju dipanju sampai dapat fisiknya fisik untuk mendapatkan persyaratan itu akhirnya dikeluarkan itu ada beberapa orang itu satu dan terkait persoalan virusnya perat saya menginginkan yang pertama ini adalah yang saya alami sebagai ketua kelompok keempat di kelompok keempat di kelompok kebantaiat sebagai penerima yakni tolong diterusuri rekening yang ada yang kami punya di kelompok keempat itu sangat jelas sangat jelas karena saya sebagai ketua kelompok dan masyarakat tahu tentang perbankan disitu ketika uang tertinggal 400 juta 400 juta kita cabutkan di karikan 20 juta harusnya yang tersisa harusnya itu 40 juta tapi ternyata berkeluar 80 juta ke luar 320 juta bersama dengan uang keluar ada lagi uang masuk tiba-tiba 320 juta dan itu coba kita tanyakan ke pihak bank ternyata pihak bank melebihi dan setengah jam waktu itu untuk keluar memperlantikasi jadi saya coba tanya ke mereka ada yang saya tanyakan jawabannya saya dapatkan oh iya kita waktu di kegiatin orang dan saya sebagai kotor kelompok harusnya orang yang pertama kalau memang ada yang terdua alasan mereka itu katanya waktu mau di transfer mau di transfer itu kembang ke rekening kita tidak jadi pertanyaan saya begitu kita lihat slipstoran yang keluar benar dia masuk itu rekeningnya kita tapi penerima jam rekening itu berbeda nah itu kejanggalan buat kita dan yang terakhir saya tanya kembali ke mereka mereka bilang nah iya uang itu katanya uang itu katanya waktu mau dikeluarkan saya dihubungkan kalau dikembalikan terakhir kembali disampaikan nanti dua hari setelah setelah kejadian dua hari dua hari dua hari nah itu dengan ruasi dua hari itu pengembalian uang ke rekening kembali itu karena sudah masuk kesan itu itu sekitar dua minggu dikembalikan ke rekeningnya kita itu ke pihak toko rekeningnya itu dan akhirnya ke pihak toko bayangin saja dana yang 320 juta kalau saya sebagai orang toko pedagang senanglah untungnya minta satu hari dengan 20 juta saya buka dengan penjualan yang sudah tancu hari itu berapa untungnya per hari dari 30 juta kenaikan dengan berapa selama selama 14 hari uang itu ada di pihak toko bayangkan dengan barang yang sudah tancu kita jualkan dengan untungnya hari itu bukan kita menunggu lagi satu hari untuk datang pembeli tidak pembelinya sudah ada kalau begini sudah ada diarahkan dan kita dikembalikan ke rekeningnya kita tapi masih ada di rekening biar toko nanti dikembalikan itu waktu berjalan berasanya sekitar sampai 20 hari nah itu dan yang terakhir Pak Tuhan ini saya meminta untuk pada video TPR kalau boleh dipikirkan kembali dengan secepatnya untuk membentuk bansus dan ini adalah permintaan masyarakat karena kami juga merasa heran juga disana kemarin teman-teman memperlihatkan yang penerima 25 uang tunai 25 juta uang tunai sementara kita saya kembali berbicara masyarakat tapi kita tahu dan dia malah itu lain kalau kita di dalam kota itu sudah dibuatkan sendiri tanpa melakukan asesmen mereka sudah buat sendiri saya sebagai penerima itu mereka sudah buatkan saya jumlahnya 63 lembar sementara kemungkinan saya untuk yang ini 140 lembar nah besi yang kita tidak inginkan itu mereka mereka turunkan sampai berpuluh-puluh dan saya sempat tanya terus ini kalau kita didapatkan untuk apa jual saja bayangkan ini pembicaraan karena ini kalau dikambalikan tidak bisa karena memang mereka terjadi keuntungan dan terupti sampai hari ini ada penerima yang tidak konseknya itu dipaksakan turun 10 konsek itu dikalikan 300 ribu sana masyarakat mengendap di rumahnya beliau dia tidak pakai mau dikambalikan biar kok terima saja daripada nanti dana sisa yang ditapukan dikit akan tidak turun nah ini yang jadi persoalan nah terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi jadi kalau saya analisa itu rap rap sebenarnya saya anggap bukan rap standarisasi harga pemerintah jadi saya menganggap standarisasi harga pemerintah untuk menangkap jika ada yang tanya kenapa harga ini harga semen naik maka mereka akan berkata bahwa yang penting harganya tidak menlebih standarisasi harga pemerintah ini yang mereka menerangkan ini kita sejati itu bukan rap standarisasi harga pemerintah memang kalau standarisasi harga pemerintah memang kita berapa persen sudah dinaikkan dari harga pasar jadi begitu yang penting tidak menlebih dari standarisasi harga pemerintah itulah dari taming jadi bukan rap itu standarisasi saya lihat tapi bukan rap ini standarisasi harga pemerintah ini kenapa menggunakan standarisasi harga pemerintah apakah ada kontraktor di sini kan tidak ada kan pemerintah masih buruk kemana saya tidak apa saya mau bantai di toko mana mau maaf menurut risiko saya kenapa harus mau di toko oleh pasil taklo ya kan itu dikasih semua saya hak saya itu muat tidak ada yang penting saya bertanggung jawab saya tidak pakai kali di furus ini 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 yang dikasih 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 kemudian dikos dikasih ini ini matanya Terima kasih 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 Joklat itulah yang menyebabkan kami terhambat di sini Terima kasih 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 Terima kasih